Intro Nah sementara Harmonisasinya dari bawah itu indah Berjenjang ya Cerdas ngomong Cerdas Malam ini banyak yang cerdas Nah sementara partai politik yang lain ya Sementara partai politik yang lain Sorry tuh saya harus kita katakan Anatomi kekuatan mereka bukan pada struktur partai Bukan pada logo partai Tapi pada caleg-caleg yang nomor urut 1, 2, sampai 10 itu Pak Jadi mereka berkampanye bukan untuk pilih partai Untuk memilih dirinya Karena ada kesempatan untuk memenangkan pertarungan Bukan berdasarkan nomor urut Tapi berdasarkan bagaimana kerja caleg Mendapatkan suara mayoritas Dan dia melampaui nomor urut 1 dan nomor urut 2 Jadi bagi saya sistem proporsional tertutup ini makna politiknya adalah PDP bisa sampai langit ke-7 sendiri Pak Sementara yang di bawah itu bertati-tati Karena apa bisa sampai langit ke-7 sendiri karena apa? Ya karena Cidratul Muntaha itu Indah sekali ya Pak Terutama kalau dikaitkan dengan jumlahnya kan masuk ke partai Lalu tinggal dibagi berdasarkan bilangan pembagi pemili Pembagi pemili disana lebih sedikit turun ke bawah Lebih sedikit turun ke bawah jadi banyak sampai 3 digit Padahal kalau bertarung antar pribadi itu ada yang besar sekali Tapi cuma dianggap satu kan? Tidak terbagi ke yang bawah berdasarkan limit pada bilangan pembagi pemilik Makin Cerdas Ini Rek Cerdas belum hubungan? Ini Rek Cerdas Ini benar Kalau kata Sekjen Muhammadiyah Sistem proporsional terbuka ini Melanggengkan kanibalisme politik Itu tentu seorang lu lebih mirip Pak Sasto Saya mau lanjutkan yang politik yang kedua itu serhana Ini bisa tondotondo benar Pak Kalau barang bagus Kalau yang itu gak ada yang tidak setuju disini Maksudnya begini Kalau calon dari PDIP itu bukan barang bagus Bukan tidak mungkin Kongsi-kongsi yang ada di koalisional pemerintah Bisa bikin kongsi sendiri itu Jadi tondo-tondo kemana? Tondo-tondo ke PDIP? Apa PDIP kasih tondo-tondo ke teman-teman? Bisa tondo-tondo tidak ke PDIP Nah yang kelihatan oke mainnya itu Dan asik sendiri ya Gerindra Satu sisi dia bilang menolak Proporsional tertutup Tapi tidak hadir kompresi pers Pak Hatinya kemana-mana nih di belah-belah Pertemuan juga hadir gak Pak Torik? Tidak hadir Tapi tadi Pak Prabowo bilang menolak Tapi kenapa kan hadir? Nah ini tadi penjelasannya Ini tadi penjelasannya Itu ini tondo-tondo Jadi Gerindra Jadi bisa PP atau GP gitu ya? Jadi P3 aja yang lagi harwah ya? PP atau GP Ada wakilnya? Hadir ada wakilnya Kejar bener Enggak dong PP, Prabowo, Puan Malik dong Malik Puan Marani Puan Prabowo PP atau GP Ya kan? PP itu apa sih? Ya nanti besok ada kejutan Jadi itu yang kita sebut Jadi yang gak hadir ini bisa siap Di posisi kedua lah Kurang lebih begitu Oh iya Agak cedas Posisi kedua ya Pak? Agak cedas Agak cedas Cukup Ayo Ganti topik dulu Ganti topik dulu Bukan Kita tuh bisa liar-liar gitu loh Iya Memang itu Bisa liar Memang itu Justru yang bikin surprise tentang PDP Ya malam ini Antara GP atau PP Jangan sampai acara Hood PDI besok itu Surpressnya kalah sama acara ini Antara GP dan PP Lebih seru ini jangan-jangan Yang kedua sama Jadi antara GP dan PP Dan jangan-jangan besok itu Dengan surprise Gak ada surprisenya Ini yang lebih surprise Surpressnya buat Mas Hasto aja Oh surprise Kenapa aku katakan Bisa liar sama itu Tiga periode Kemudian pemilu ditunda Jadi ada asumsi-asumsi Interpretasi Sama dengan yang bahaya tadi Megawati jadi apa Terus menjadi pembenaran Jadi polemik itu Jadi diskusi Ini kan nama tersesat itu Gitu loh Oh jadi menurut Opong Ide untuk Megawati Mencalonkan diri lagi itu Ide Tersesat Tersesat Bukan tersesat Maha tersesat Ini judul terbesar ini Maha tersesat Tengah tarik Maha tersesat Wajar nih Opong Anak muda yang rada-rada nakal ini Ini enggak juga Tapi kan Opong Kalau pemimpin-pemimpin Bukan saya berani Mengatakan itu Karena saya sudah tanya dia Tapi 2013 Tapi belum pernah berubah Opong Lula dan Silva 2013 juga Pinggirnya udah Dilma Roses Bukan ngomong sama dia Belum pernah berubah Belum pernah diralatnya Lula Lula Pong 2012 Kasih Kasih ke Dilma Roses Ini ideologisku nih Kita harus ada regenerasi Saya sudah dua periode Kalah pula Brazil sama Jerman 71 Kalah pula Kampung-pampung Dilma Roses jadi presiden Dilma Roses jadi presiden Masuk Bui pula Dilma dan juga Lula Bolsonaro Tampil agar kegilaan-kegilaan 2022 Lula masuk gelangeng lagi Lula dan menang Tapi ya itu lah Setelah 10 tahun lebih Selama persahabatan Dengan Opong Mengikuti sepak terjang Opong Cuma satu isu ini Budi gak ketemu sama Opong Maha Maha Sisanya cocok semua Kecuali satu isu Nah dulu kan waktu Ini kembali ke DPR Dan bulan bintang Dulu kan Prof Yusril 99 Juga namanya masuk kan Sebagai salah satu Calon presiden Calon presiden Karena ada 3 kandidat calon presiden Di hari pemilihan Abdurrahman Wahid Megawati Sukarno Putri Dan Yusril Izabhan Dan detik-detik terakhir Sebelum pemilihan Kalau tidak salah Prof Yusril Membunuhkan diri Dan ini yang kemudian Membuat Poros tengah Semakin sulit 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 Dan sulit Dan akhirnya Bu Mega harus Merelakan jabatan presiden Gimana cerita Kalau kulihat itu Si Yusril juga Move politiknya aja Kalau kulihat Dia gak serius juga Menjadi calon presiden Kalau kulihat Artinya terukur Kalau tingkat keseriusan Ada di belakang Dia mendukung Nah itu gimana Di luar itu Ini gak PBB aja Tapi soloran Waktu itu kan bebas Gak ada threshold Gak ada segala macam Tapi mencuri perhatian publik Oh iya Dan dia menjadi perhatian Jadi Artinya Bisa Berapa Mempunyai efek ganda Artinya Kalangan apa Yang mendukung Gusdur Makin terkonsolidasi Ya kan Ya Kalaupun dikatakan Dari kalangan politikus Islam Makin terkonsolidasi Gerakan dia itu Pak Boleh lah Gerakan untuk memprovoke Menjadi ini Habis itu Dia mundur Kayak elegan Gitu loh Ya Permainan dia lah Tapi ya Kemudian Prof Yussel juga Cerita banyak Bagaimana dia Membantu Pemerintah Pak Harto Speech writer Membantu Pak Budiodo Di set next Artinya kan Sebenarnya Pak Yussel itu kan Identiknya adalah Bagian Dari epicentrum Kekuasaan Orde Baru Ini kan Pung Tapi kemudian Beliau bisa cepat Bertransformasi juga Sebagai salah satu Tokoh dan motor Reformasi Gitu Nah itu Opung melihatnya gimana Transformasi Transformasi Kalau Kalau Aku lihat dulu dia sama Di segnek itu Terutama sama Siapa itu Bukanku Bambang Kesowo Bambang Kesowo Ya dia Dipakai sebagai Professional Bukan politisian Gitu loh Artinya dia pintar Dia punya analisa Dia punya ini Kasih honor Ya kan Bikin Jadi Tidak bisa dikatakan Dia bahagian Daripada Orde Baru Kalau Bambang Kesowo Emang Birokrat Jadi tidak bisa Kita klaim Dia sebagai itu Dia orang Profesional Yang Siapkan konsep Konsep Widatur Dan sebagainya Dan kemudian Jadi Gaji Dikasih honor Ya udah Dan dia juga Tidak terlampau Tersandra Dengan Image itu Ya Dengan Orde Baru Nah kasih dulu cerita Soal Apa Kejadian pada Waktu itu Yang mungkin Banyak Anak-anak belum tahu Ini bagaimana Struggling jadi Waktawan ya Untuk mendapatkan Berita Jadi Halim Perdana Kusuma itu Airport yang baru Dibuka Menggantikan Kemayoran Sementara Cengkareng lagi Dibangun Ya kan Halim Nah seluruh Aktivitas Terutama Dagang Yang diangkut Pesawat Kargo Dan segala macam Itu dari Halim Kemudian Adalah satu Perusahaan Yang dibikin Oleh TNI AU Seperti Angkasa Pura Apa Ada satu Perusahaan Di situ Yang menghandle Pelabuhan itu Nah kemudian Ada Beacuke Ada Imigrasi Ada Intel Ada apa Segala macam Numplok Bertugas Di situ Nah Maraklah Pengli Pemerasa Dan segala macam Nah kemudian Berita ini Masuk ke kita Kita Terus Dipanggil Pemimpin reaksiku Pandai Ini ada begini Gini Gini Oh coba Liput Dulu ke sana Ini Ketemulah Namanya Ada satu Perusahaan Yang cukup Besar Terkenal juga Itu Orang kawan Lua itu Yang punya Apa itu Expedisi itu Dia cerita Bagaimana ini Terus Kita udah Coba adukan Kita udah kasih tau Ini tidak ada Perubahan Terus aku bilang Serius Serius Terus dia bilang Terus dia bilang Yaudah Masukkan aku Karyawanmu Terus gimana Ya aku mau tau Di dalam apa yang terjadi Bukan cerita Oke Masukkan Dikasih aku Kartu nama Dikasih aku Nentek Nama apa Nama palsu Masuk lah Aku jadi karyawan Satu minggu Ikul aku nyogo Ikul aku Nyuap Ikul lokasi ini Ngurusin barang Diakut keluar Dari ring Bewaking Namanya ring Bewaking itu Apa itu Daerah yang terbatas Udah Satu minggu Kemudian minggu Keduanya Aku resmi Aku datang Masuk Udah sebagai wartawan Tidak sebebas Aku waktu Karyawan itu Gitu loh Keluar masuk Yaudah Aku liput lah itu Aku investigasi Investigasi Aku bikin lah Laporannya Jadi bagaimana Permainan-permainan itu Aku bikin laporannya Tulisan pertama Saya bikin Tulisan kedua Tulisan pertama Muncul Itu sore Malam udah Di intimidasi Besoknya udah Diancam-ancam Malam ya Sore Rumahku udah Digerbok Gitu loh Nah kebetulan Hari itu Si Tahun Itu terjadi Tahun Si apa itu Lahir putra itu Tahun 74 Umur Tahun 81 82 Di Santa itu Kebetulan Lagi populer Anak-anak SD Yang Yang nempel-nempel Itu Di Apa Di sampul Bukunya Yang ditempel-tempel Itu Stiker Stiker-stiker Yang baru populer Kita tungguin itu Ambil stiker dia Ambil stiker Eh ada tukang Tukang apa Pak Showboy Terkenal Mie Mie Boy Mie Boy Ya udah makan disitu Lelet disitu Nggak tau rumah Udah digerbok Kalau kami waktu itu Ambil stiker aja Balik Ketemu Tapi karena makan Karena ini Lelek pulangnya Pulangnya Cerita Rumah udah digerbok Oleh? Nggak tau siapa Pake jip hardtop Orangnya tegap-tegap Orang punya cepat Gitu Ya kan? Nggak tau siapa Nggak tau siapa Udah 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 itu Udah itu Kita kan kompleksin harapan Tetangga-tetangga itu Udah bilang Udah pindah aja lah ini Istriku Nggak ada takut-takutnya Wah ngapain pindah Gitu Nggak apa Udah kita percayalah Sama Tuhan Percayalah ini Ngapain Kami nggak pindah Itu tulisannya kedua Tulisannya ketiga Pemimpin renasik Udah katakan Udah panda keluar kota aja lah Kau usah di Jakarta Gitu Enggak lah Dia bilang gitu kan Jadi Intimidasi itu memang Betul-betul Apa Teror dan apa itu Terasa gitu loh Udah tinggal nyali kita Gitu loh Ciut atau gimana Sampai ditelepon Sampai ditelepon ya Bapak pernah Telepon di istri Oh jadi karena kami Suka berita-berita Berita-berita keras Berita-berita yang Surat kabar lain Nggak berani muat Kita muat Itu Kita kan Ukurannya di beredel Nggak gitu loh Jadi ukurannya bukan Peringatan lah Kalau peringatan Berkali-kali Nah waktu kita Berita-berita begitu Kan kita ada kodenya Kalau saya itu P5 P5 itu Panda Jadi kalau ada Kadang-kadang yang Kehormatan kita Kalau kita nulis di halaman Satu Byline Oleh pandan apa-apa Kayak gitu kan Itu Kebanggaan lah itu Nah berita-berita yang Sering aku bikin Berita-berita yang Keras Itu juga yang Mendekatkan saya Dengan Yusuf Hasi Pak Ud Dekatkan saya dengan Tokoh-tokoh yang lain Itu semua karena Keberanian saya Apa Dan keberanian Surat kabar tempat kerja saya Membuat berita Nah sesatu kali Aku ditelepon Manjang Pandan apa-apa Ya Istri Istrimu itu kan Sering di Malawai Plaza Itu dulu Mall yang paling terkenal Di Kebayoran Belum ada Pondor Di Alsanayana Belum ada Ya kenapa Kalau masih Terus berita-beritamu Begitu Kita akan bunuh Istrimu Eh Kau kalau mau bunuh Bunuh aja sekarang Istri gelapku Biar sah Ngerti kau Gagap dia Eh dengar gak Ngomongan Kau bunuh itu cepat Baru biar patent Biar istriku Istri gelapku Biar sah Gak masuk di komputer Di IQ dia Aku pulang ke rumah Kasih tau Istriku Ada tering Ngancam-ngancam Kasih tau Apa Kalau Terus kau jawab apa Aku bilang Bunuh aja Biar istri gelap Emang kau punya istri gelap Ampun beginian Diceritain Termasuk dengan Salah satu jenderal Yang paling ditakuti Di Oda Baru Waktu itu ya Jenderal Benny Murdani Gimana Apu punya Pengalaman dengan orang Yang paling menakutkan Nomor dua Setelah Suharto Waktu itu selesai Pembajakan Semua Pembajakan Cerita lu Cerita lu Masih lu cerita Biar dapat konteks Apa yang terjadi Ada pesawat Garuda Yang terbang Dari Jakarta Palembang Medan Gitu loh Ada warga negara Amerika Ada dua Di dalam Ada orang Belanda Satu Ada Jepang Begitu dia Lepas dari Palembang Dibajak Gitu loh Dibajak Dibajak Kemudian Tau dari mana Nah Waktu itu Ada di Senayan Rapat mengenai Pengurus karate Leolu Pulisa Pangkostra Dan Sugiri Dirjen Perhubungan Udara Pengurus karate Waktu lagi ngomong begitu Sugiri Dirjen Perhubungan Udara Ngomong ke Pak Leo Pak Pak Leo Permisi Pak Ada Pesawat Dibajak Didengar Steven Rompis Wartawan Sina Harapan Disitu Dia lagi disitu Dia dengar Mohon izin Pak Ada pesawat Dibajak Hanya itu aja Informasinya Si Steve Rompis Telepon ke kantor Telepon ke kantor Itu hari Sabtu Hari Sabtu Jam-jam Sepuluh Jam-jam Sebelas Pengurus Daksiku bilang Puan kamu kemana Ya kamu pergi mau makan Sama teman Udah janji Ada pesawat Dibajak Pesawat apa Ada pesawat Dibajak Siapa yang ngomong Steve Rompis Ini kelas B lah Kelas C ini Wartawan olahraga Gak itu Artinya Kita ngeliat Wartawan Taman Ismail Merdugi Atau Senayan Kursus Messenger Kelasnya dalam Persilatan Dibawah Siapa Steve Rompis Ngarang-ngarang Itu Ada Leo Lopulisa Ada Sugiri Masuk diakal Wah ini Masuk diakal Begitu disebut Leo Lopulisa Pangkosra Masuk diakal Terus udah Karena saya Waktu itu Redaktur khusus Yang menangani Berita-berita Gawat Dan Panas Kukirimlah Wartawan Jack Ke Mabes Merdeka Barat Mabes Abri Kirim lagi Ke Gantor Garuda Di Jalan Juanda Waktu itu Kirim ke Polri Kupala Buhari Kirim wartawan ini Kirim-kirim ke semua Jam 11 Tengah 12 Nol Gak ada nol Nol Gak ada konfirmasi Garuda Gak ada konfirmasi Lapangan terbang Gak ada konfirmasi Semua Gak ada Gak ada Laporan Wah Mau naik cetak Gimana nih Tiba-tiba Muncullah Berdasarkan Pengalamanku Waktu Halimperan Aku semua Gua ngerti Airport Jakarta Tower Jakarta Tower Itu Dia yang Monitor Seluruh Lalu lintas Pesawat Sekarang Airnav Telepon lah Itu Jakarta Tower Udah Jam Setengah 12 Jakarta Tower Iya Pak Kolonel Sofian Satgas Intel Konkaktif Catat nomor Telepon saya Kukasih Telepon Sudomo Pak Konkaktif Sudomo Kukasih Nomor Telepon Kau catat Nomor Telepon saya Siap Pak Siap Pak Jam berapa Kau tadi tugas Jam 8 Pak Pesawat Yang dibajak Itu Posisi Yang sekarang Dimana Di atas Riau Pak Di atas Riau Registrasi Wila Jakarta Palembang Medan Jumlah penumpang Begini Begini Gini Gini Kau tau Dibajak Dari mana Kode Hotel Juliet Hijacking Hotel Juliet Yang samping Udah ketik Semua Yang gue omongin Nanti Kau monitor Terus Dengan baik Kalau ada Telepon saya Oke Jelas ya Siapa nama saya Kolonel Sofian Pak Betul Ada betul gak itu Kolonel Sofian Gak tau Tiba-tiba aja Itu nama Kolonel Sofian Muncul Itu Ngori dulu Killer Gak ada Berani konfirmasi Memkonfirmasi Ke siapa Keluar Itu cerita Itu Muncullah Berita itu Headline Kita cetak 250 ribu Itu jam Itu jam berapa Pung Dapat berita Jam 12 Untuk naik sore Jadi Koron pertama Yang naikin Adalah Sinar Harapan Gara-gara Kolonel Sofian Anonymous Ini Kompas aja Bikin tajuk Kenapa mereka Gini Gak terlambat Memberitakannya Karena Gak bisa mereka Konfirmasi Gak bisa Tertutup Semuanya Sudah Keluar kita Sudah keluar kita Takut Datang dari Komkamtip Dari Puspen Apa Hankam Untuk melarang Berita itu Pulang semua Bos-bos Tinggal Tukang-tukang Sapu aja Sama kita Gitu loh Tinggal Semua Bos pulang Yang pemimpin Redaksi Wakil pemimpin Redaksi Tinggalkan kantor Semua Gitu loh Memang sengaja Supaya gak ada Intervensi Terus kita rapat kecil Kita ikuti Gitu loh Sampai kemana pun Aku langsung Ambil paspor Dari rumah Ambil paspor Suruh ambil kurir Ambil paspor Dari rumah Ambil pakaian Sepasang Terbang lagu Ke Singapura Sampai Singapura Monitor Ternyata Bukan di Pineng Ke Don Muang Thailand Bangkom Terbang lah saya Ke Don Muang Gue ikuti lah itu Sampai Operasi Pemilakan Itu situasinya Jadi kembali ke Pertanyaan kau tadi Lanjut lagi Apa yang terjadi Di Don Muang Apa yang terjadi Opung mengikuti Apa yang terjadi Sampai akhirnya Opung kembali ke sini Jadi Waktu itu Pemerintah Thailand Prime itu Tidak menyetujui Tentara Indonesia Melakukan penyerbuan Gitu loh Gak setuju Mereka mengatakan Biar kami Gitu loh Kami aja Kami juga bisa melakukan itu Tapi Kita waktu itu Berkeras Karena itu Teritori kita Pesawat itu Kami sendiri yang melakukan Gitu loh Jadi waktu berunding Itu Beni Murdani Yoga dengan General Thailand Waktu itu Beni sampai Tendang itu Apepintu Karena ditolak Ini Malamnya Menghadap lah mereka Duta besar Waktu itu Hasan Habib Yoga Sugama Kepala Bakin Kemudian si Apa Beni Murdani Ketemulan dengan Prem Perdana Menteri Thailand Gitu loh Nyampaikan pesan Presiden Suharto Waktu itu Ada bargaining Posisi Kita itu Pembeli beras Yang terbesar Dan kita Penyuplai minyak Yang terbesar Ke Thailand Gitu loh Dimasalahkan lah itu Bisa terganggu Itu gitu loh Kalau ini Berobah lah Prem Dikasih izin lah Nyerbu Gitu loh Jadi Kita di terminal Lihat pesawat Itu Kemudian Di Apa Dari 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 orang Kalau kuliah Orang-orang Granat Granat itu Kelihatan tuh Mereka monitor Sekala macam Gitu loh Nah Kemudian Pasukan kita Ya Si Waktu Beni Murdani Waktu itu Lagi Rapim Rapim Abri Di Ambon Mampir dia Di Makassar Karena grup Anti-teror itu Lagi di Makassar Yang Sintong Panjaitan Lagi di Makassar Terbangkanlah Mereka Jadi Waktu Pesawat DC-9 Itu Pesawat Yang Karakteristiknya Bisa dibuka Dari luar Yang Yang pantatnya Bisa dicongkel Yang samping-sampingnya Bisa dicongkel Gitu loh Didatangkanlah Pesawat yang serupa Ke Don Muang Dipakailah itu Sama Kopassus itu Latihan Sambil nunggu Penyerbuan Gitu loh Jadi Latihan Sambil nunggu Penyerbuan Gitu loh Jadi Waktu itu Lagi di Apa Di Cafe itu Aku dengan Benny Terus ada Teddy Rusli Ada Dari Ini Sintong Kita lagi Ngopi-ngopi itu Terus Laporlah Sebagi OHS Terus Latihan Kata Benny Terus Latihan Ngobrol Nah Begitu Jago juga Penyerbuan Yang terakhir Hari Penyerbuannya Itu Yang dikatakan Last Supper Dikasih makanan Yang sudah Diapain Apa Obat tidur Jadi Sudah dikasih Obat tidur Maka Reaksi penyerbuan itu Sama penumpang Gak ini Kalau tidak akan Banyak mati Penumpang itu Gitu loh Semua mereka tertidur Gitu loh Senyap mereka Waktu Diserbu Dan itu Anti-teror kita Pasukan anti-teror kita Itu Dalam waktu Gak sampai Empat menit Empat menit Popop Gitu loh Tapi gak ada Korban itu Apa ya Korban dari Penumpang Penumpang gak ada Pilotnya mati Jadi Kalau si Kirang itu Dia dari Ujung Dari pantatnya itu Masuk Begitulah Belang duduk Di door Dia Terus Pilotnya Itu juga Langsung Di door Pilotnya Kirang Kepalanya Langsung Ini Gitu loh Itu aja Jadi kita Lihat sendiri Tukar film Terus Benny datang Kelihatan jalan Dia Sudah Sudah 5 menit Langsung Bisa diselesaikan Dan penumpang Tidak Huruhara Tidak Panik segala macam Karena memang Sudah dikasih Apa Kasih Obat tidur Sudah slow ya Sudah tidur Tapi hebat Kita punya Apa itu Pasukan anti teror Kita tuh hebat Dulu pernah Dapat cerita ini Juga Katanya sampai Ngelihat cara Posisi Cara Siapa Cara penyandra Itu megang Sejata gitu Sampai merhatikan Hal sedetail Dan Aku baca Di bukunya Opung Cara Jendral yoga Mengulur waktu Oh iya Iya Itu Itu menarik juga Itu buying time Jadi Aku bilang Hebat juga nih Jadi gini Mereka minta Supaya Yang ditahan Di Cicendo Peristiwa Cicendo Ditahan Di Lampung Ditahan Di ini Dibebaskan Jadi Oke Kita akan Bebaskan Sebut namanya Siapa Sarifuddin Sarifuddin Pakai Y Atau Pakai R Pakai Digitu-gituin Nama lengkap Jangan nanti Sarifuddin lain Yang dibebasin Gitu Oke Dah masuk akal ya Ahmad Ahmad C KH Atau apa Gitu-gitu Hanya itu Buang time Gitu Gila Juga Jenderal Dipaten Juga Dipersoalkan Gitu Saiful Saiful Itu Ye biasa Atau Ini Untuk apa Gitu Itu habis Setengah hari Kami harus Membantu Supaya teman-teman Kelian itu Betul-betul Jangan salah Lepaskan Bukan ini Ketika Gitu-gitu Untuk Baik time Daya Yang mereka Minta itu Selain temannya Dilepasin Minta banyak Uang Minta uang Waktu berapa Berapa 100 juta Sekarang hari Minggu Mana ada bank Yang buka Gitu kan Jadi Kasihlah nomor Rekeningnya Kemana kita Kirim Gitu loh Akhirnya udah Bicarain besok Besok lagi Gitu loh Oke Kasih tau Kemana Uang itu Dibawa Gitu-gitu Sambil Apa Meneguh Waktu Waktu Time Betul-betul Di Mereka Saya yang ngeri Waktu itu Kalau memang ini Jagoan profesional Pembajak ini Mereka Minta Bebaskan Kalau tidak Dibebaskan Langsung Di pintu pesawat Datang gak Kemari Yoga Sugama Atau siapa Datang Kalau itu ngeri Gak nyampe Gak nyampe Mereka Pembajaknya Gak nyampe Akhirnya Pembajaknya Semua mati Atau Sebagian Jadi Yang real Itu kan mereka Lima Tiga mati Dua masih hidup Jadi Waktu di Don Muang Yoga Sugama Sama Hasan Habi Press Konferensi Dia kasih tau itu Rekaman juga Aku ada Tapi begitu Kami nyampe Di Jakarta Beni Murdani Minta Lima-limanya Mati Gimana ceritanya Opung sampai Di Jakarta Dengan Informasi Lima pembajak Tiga mati Dua hidup Jadi Maunya Beni Murdani Oh dia panggil aku Dia lagi di Apron itu Dia Ada mayor Dari Kopassus Bapak anda ya Iya Dipanggil General Beni Datang aku Dia pakai Dia gayanya Dia Apa Lipat tangan Itu berita-berita Sinar harapan Cepat Akurat Bagus Wah terima kasih General Terima kasih General Bagus Terus Itu Yang Mengenai Pembajak Kau tulis Lima-limanya Mati Kenapa General Masih ada Dua yang hidup Kau tulis Lima-limanya Mati Boyung Nasution Sama DPR Nanti ribut Iya kan Kau bikin Lima-lima Mati Sinar harapan Yang dipercaya Beritanya Yang pertama Dan tercepat Tapi General Ini ada Rekamannya Tadi Press Konferensi Semua berita dunia Mengatakan Ini Tiga Yang apa Oh Buah Langsung dia Pukul dadaku Kau Dengar aku Enggak Kau dengar aku Enggak Sentral Peluk aku Ada apa Anak buah-bapak Itu ngeliatin kita Saya lebih takut lagi Kalau mereka Lebih marah Maka itu Kau dengar aku Senyum Mbak Aku bilang Gitu Muka Dia kan Kayak muka batak Ben Murda Bersegi-segi Juga Peluk aku Senyum Kau ada apa Senyum Biar dilihat Anak buah-bapak Maka itu Kau dengar aku Sampai di kantor Tapi senyum dia Senyum Senyumnya sama aja Dan selamat Laufung dari anak buah Tapi anak-anak buahnya Sudah memperhatikan Sudah siap-siap Itu semua Bisa bayangin Gue masuk mobil Di karate Sambil dijorokin Udah patah-patah kakiku Sampai tekan Itu apa Kalau gak ada Ada yang peluk Itu juga Mau maghrib itu Udah gelap-gelap Apa itu Oke Bayangan opung Kalau Pak Beni Tidak meluk Dan tidak senyum Pada waktu itu Apa yang akan terjadi pada opung Gue ditimpe anak buahnya Kurang ajarin Sama bosku Gitu Ya tentara bawah Ini lebih serem Iya Anak ini kok kurang ajar Aku kan rambutnya gondrong Kok kurang ajarin Ini anak kan Dijorokin ke mobil Itu bayangan Bayangin gue itu Waduh Kayak film Kayak film kan Waduh Tapi apa yang bikin opung Jungle survival nya Mode on Dengan minta Pak Beni Meluk dan senyum Gimana opung Ini kan gak Langkah yang gak biasa nih Itu seperti Aku tulis di bukuku Itu Aku dalam Jungle survival itu Jadi dilihat itu Gak serius Dia gak marah serius Dia pukul itu Memang aku udah shock Ketika Pukul gitu Dia pukul Peluk aku Ada apa Senyum Gue bilang gitu kan Anak buah Apa itu Lirik juga Dia lihat juga Maka itu Kau baik-baik Kau Ini Tapi akhirnya opung Nulisnya Lima menit Aku nulis Terserah redaksi Gue bilang Ada peristiwa begini Beni minta Lima mati Yang fakta Tiga mati Terserah Pemimpin redaksi Opung tulis dua-duanya Dua-duanya Gak mau pusing aku Pokoknya terserah Sama pemimpin redaksi Oleh pemimpin redaksi Dibikin Lima-limanya mati Waktu saya tanya JK Di rumahnya Gue bilang Gimana Aku dengar Mau maju Jadi wakil Terus Sampai sekarang Saya belum kenal Belum ketemu Dengan Jokowi Tapi Cahaya Kumolo Sama Puan Maharani Sudah diutus Ibu Menanyakan saya Apakah saya bersedia Jadi wakil Apa tidak Nah saya Sudah jawab Saya terus terang Kagum Dengan Ibu Megawati Yang ketua-ketua partai Tiga persen Bahkan 0,3 persen Berani maju Jadi capres Ini 16-17-18 persen Tidak maju Jadi capres Itu membuat saya Kagum Maka begitu Diusulkan Ibu Ke saya Saya setuju Untuk jadi Ini yang perlu kita Gali Kenapa Ibu Megawati Kok rela Tidak maju Menurut Bang Panda Dengan posisi Seperti itu Kalau saya Lihat Waktu itu Ceritanya ke saya Ibu Megawati Dia bilang Panda Apakah kau Pikir saya Tidak tahu malu Loh kenapa Saya kan sudah Tiga kali kalah Sekali sama Mas Dur Dia kalau panggil Khusdur Mas Dur Dua kali sama SBY Napoleon Bonaparte Sampai dibuang Ke Pulau Elba Bisa bangkit lagi Gak ada itu Aku dorong dia Untuk maju Oh yang bilang Napoleon Bonaparte Memang Panda Iya Napoleon Bonaparte Aja bangkit Dari kekalahan Kenapa Mbak Gak ini Aduh Panda Aku dan nenek Dia bilang begitu Aku juga penasaran Kenapa dia gak maju Gitu loh Itulah Itulah ceritanya Ke saya Kapan itu Bang Dalam hati 2014 2014 Belum Menentukan Mutusin Jika Dalam hati Opung Yes Ibu Megang gak maju Atau Aduh sayang banget Ibu Megang gak maju Dalam hati Opung nih Yes Ibu Megang gak maju Atau Aduh sayang betul nih Ibu Megang gak maju Minter-minter Aku tanya Opung Gimana Opung punya barang itu Yaudah Apa lagi Bandito Bandito Dia menjawab Apa adanya Megang Aku dan nenek-nenek Apa kau pikir Saya gak tau malu Masuk di akal Gitu loh Iya Tapi kenapa gak Itu Kan ada yang Digosipin Perjanjian Apa itu namanya Harusnya kan 2009 Batu tulis Megang 24 tahun 24 tahun Seharusnya Prabowo Megang Gimana tuh Gini Aku tidak ikut dalam perundingan itu Tapi aku tanya Megang Aduh Pandas Seperti kau gak tau ini Partai Apa bisa saya gadaikan Itu kedaulatan itu Gak mungkin lah Saya bikin satu perjanjian Untuk 5 tahun ke depan Gak ada itu Bahwa dalam diskusi Diskusi omongan Nanti Kalau pecalon nanti Ada Tetapi menjadi komitmen Itu tidak Tapi itu menjadi alternatif aja Kepada teman-teman Gerindra juga Saya udah katakan Itu angaran Kalian Gak ada itu Perjanjian batu tulis Jadi Prabowo Gak sakit hati dong Kalau gitu harusnya Iya Kenapa sakit hati Orang Tidak ada satu komitmen Yang kemudian Eh janjian ya Nanti setelah ini Prabowo Ya gak juga Gitu loh Gak seperti waktu JK Dengan Pak SBI Maju Itu kan emang ada Perjanjian tertulis kan Kalau waktu itu Yang pertama Iya Bukan tertulis aja Pembagian kerja Iya Secara tertulis kan Kalau ini gak ada Perjanjian tertulis itu Itu kan selama ini Dianggap Apa namanya Oleh teman-teman Di Partai Gerindra Ya PDI Perjuangan Dan Ibu Megani Melanggar komitmen Melanggar janji Politik yang Selama ini Udah dirancang Dan yang kedua Apakah kalau misalnya Tertunda Dua kali pemilu Batu tulis ini Akan Terrealisasi Di 2024 Nah Dengar dulu Dah ada cerita itu Cerita bahwa Janji di Batu tulis Untuk kemudian Selanjutnya PDI Perjuangan Mengusulkan Prabowo Gilirannya Prabowo Enggak ada itu Enggak ada Bahwa diasumsikan Ada Ya bisa-bisa saja Dan itu secara Karakteristik Partai Sangat tidak mungkin Mekanismenya Enggak ada Gitu loh Enggak ada Terus siapa yang bohong Apa ya Enggak ada yang bohong Kenapa yang bohong Orang dari kita juga Enggak pernah ngomongin Kan ada yang ngomong Siapa yang ngomong Dari mereka yang ngomong Berarti Ya urusan mereka loh itu Bebas saja orang Mengapakan Gitu loh Tapi Tapi ada yang lebih Kekinian nih Karena kan yang nonton Banyak milenial ya Yang lebih kekinian itu Kan yang beredar itu Kan sempat ada Dorongan kuat Pak Jokowi mau maju Tiga periode Tapi Keliharnya Ibu Mega Sangat keras Menentang itu ya Itu bisa cerita Enggak latar belakangnya itu Itu cerita kalah-kalahan itu Di bawah rembulan Di tengah malam Enggak ada itu Menjadi Dilepar isu Kemudian dianggap benar Tiga periode Di perpanjang ini Dibikin jadi Tapi tadak Omong kosong Tapi kalau kita dengar Ikutin tweetnya Hasto gitu Misalnya kan Apa ya Seolah-olah bahwa Upaya untuk Tiga periode Atau perpanjang ini Serius Dan Ibu Mega serius Mengganja Apa Menahan itu Enggak juga Enggak juga Enggak ya GBK Nah soalnya ini Upung Baru-baru ini Tanggal 26 ya di Bakal ada kumpul-kumpul Relawan Jokowi Sangat besar Stadion GBK Itu Apa Tujuannya kan Pak Jokowi Udah gak mau Calon lagi Kalau misalnya Tidak perpanjangan Atau tidak Melanjutkan Tapi ini Sangat besar Katanya Sampai berapa 200 ribu 200 ribu Orang Pokoknya Kapasitas Stadion Jadi gini Ada yang Konyol Saya harus Kacakan Konyol Ada yang Fatal Karakteristik Relawan itu Bukan organisasi Partai Bukan organisasi Suka Relawan Jadi kalau ada Ketua Kumpulan Pigi Ketepak Prabowo Memberikan dukungan Lucu Pimpinan Projo Ketemu Ketepak Prabowo Dia gak bisa Mengklaim Relawan itu Sangat cair Relawan itu Sangat Tulus Sangat ikhlas Terhadap isu-isu Yang mau didukungnya Mereka itu Bukan organisasi Yang kemudian Pimpinan anak cabang Dewan pimpinan cabang DPC Kemudian juga Ranting Anak ranting Gak Namanya juga Relawan Sangat ad hoc Iya Jadi kemudian Ini mau dikhianati Lihat sendiri Nanti Saya misalnya Sebagai pimpinan Relawan Gak bisa Saya mengklaim Bahwa dengan Aku ketekan A Maka semua Akan ikut A Berarti dia gak tau Relawan Maka aku lihat Oh Pilih ke tempat Prabowo Oh Memberikan dukungan Pada Prabowo Pimpinan daripada Relawan Apa Aduh kasihan Tapi Tapi kalau yang ke Prabowo itu Masih mending Menurutku Karena Misalnya gini Dalam artian Ini 2024 Masih ada Pemilu Bukan bone lah Ketua Prabowo Bersilaturah Misalnya Silahkan lah Bagus lah Untuk Kapan bangsa Kita Bagus Tapi jangan Klaim Begitu loh Begitu dia Klaim Emang organisasi Apa ini Apa ini Rawan Itu satu Itu satu tuh Varian Nah varian baru lagi Ada yang berkumpul Ini varian ini Agak beda nih Yang berkumpul Tanggal 26 ini Yang 26 ini Narasinya Beda faksi Rame Iya beda faksi Dan ramenya itu Cerita soal perpanjangan Masa jabatan Dan tiga periode Katanya Apapun yang dibicarakan itu Itu satu Rekreasi Politik Iya kan Hiburan Dapat makan Iya kan Dapat rame-rame Sama teman Ya boleh lah Dalam suasana Kapan seni Rekreasi Kumpul Puluhan ribu Ratusan ribu Tapi kalau Kemudian diklaim Sebagai power Naif Tapi kalau Ibu Maiga kan Memang Ingin ada GBHN ya Iya Tapi kan Seperti kata Bambang Susatjo Yang ketua MPR Masalahnya kan Kalau GBHN dibuat Oleh MPR Begitu selesai Maka calon presiden itu Yang dicari adalah Yang bisa menjalankan GBHN ini kan Nah itu artinya Yang milih bukan lagi Rakyat langsung gitu Tapi MPR lagi Seperti zaman dulu gitu Mandataris kan Dia mandataris MPR gitu loh Nah Tapi kan Bu Mega gak gitu Sebenarnya Dimana sih ini Antara Penafsiran Bang Bang Susatjo Dengan Keinginan Ibu Mega Untuk Jadi gini Penafsirannya Bang Bang Susatjo Terlampaui jauh Seperti MPR Zaman dulu Akan kesitu Pengertian daripada Mega Ada guidance Ada satu Polose Kebijakan Mengenai Pembangunan ini Dalam Dia Diformulasikan Dalam garis Besar haluan negara Apa itu Sehingga Adalah kontinitas Adalah Kemudian Langkah-langkah Yang positif Yang kemudian Terukur Sehingga Tidak lari Di tempat Itu Itu sebenarnya Jadi Idealis Idealisnya Sebenarnya Adalah garis besar Haluan negara Tapi tetap Presiden dipilih langsung Tetap rakyat dong Yang cuma Terus terang aja Tidak ada Bisa jadi jaminan Sama saya Apakah Jokowi Tersinggung Apa tidak Waktu masalah Jaksagung Gitu loh Artinya Jokowi Mau ganti Prasetyo Kemudian Suryapala bilang Tidak setuju Kalau tetap Masih mau diganti Nasdem Akan menarik Dukungan Dukungan Gitu loh Waktu Suryapala cerita Ke saya itu Saya konfirmasi Ke presiden Betul gak Surya Iya Terus Mas kenapa Iya Ya udahlah Nanti kita lihat aja Tapi mimik Matanya Mukanya itu Ke saya itu Gimana ya Gitu loh Tidak Tidak Jokowi yang ini Gitu loh Jokowi yang apa Artinya yang Apa Tegar Tegas Atau apa Ya itu kan Dengan gaya apa Jawa Ya udahlah Pasrah gitu ya Jokowi yang pasrah Nanti kita lihat lah Tetapi Feeling aku Itu berbekas Karena itu Ada ancaman Oh jadi udah lama Oh jadi udah lama Kalau bapak masih Ganti dia Kami akan Tarik dukungan Nasib Jadi Berjaraknya Jokowi dan Pak Surya Pak Loh ini Anis ini Anis ini mungkin Pendukung Anis ini Cuma puncak Dari Gunung Es Jadi kalau Surya Pidato Yang Kalau kau ulangi Lagi lihat Pidato dia Kita tetap setia Kita tetap Mendukung Sampai di akhir Apanya Ini Eh Sampean kan Pernah ngancam juga Beda-beda itu Itu ancamnya Loh artinya Menarik Nasib dari ini Ini kan Kita akan tetap setia Sampai 2024 Kita tidak akan Apa Tidak akan Royalitas Kapan Kita akan tetap sama Ini begini Gitu loh Dia kan ucapkan itu Iya Gitu loh Dia ucapkan itu Di other side Sisi yang lain Yang benar Sampean dulu Pernah mau narik Gitu Dan 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 Oh Pung yakin Itu berbekas Berbekas Berarti masalah Itu kapan tuh Pung Itu kapan tuh Pung Kejadian itu Pada saat Punggung pergantian Enggak 2016 2017 Oh Bahkan ketika Pemerintahan baru berjalan Dua tahun Tiga tahun ya Pung Iya Iya Dia mau ganti Jaksa Agung Dan ternyata Feelingnya Jokowi betul Soal Jaksa Agung Begitu loh Begitu Jaksa Agung Diganti Lihatlah terbongkar Spektakuler Jiwasraya Asabri Kasus ini Kasus ini Yang selama ini Mengendap Gitu loh Jadi Itu yang saya katakan tadi Itu yang saya khawatiri Yang tadi saya katakan Janganlah peristiwa Jaksa Agung itu Menjadi tergores di hati dia Jadi maka waktu dia gak kirim Dari Bali Video itu Wah kejadian Buku itu ada Kutulis Bagaimana Rini Nangis-nangis Cerita ke saya Sambil Di ruang kerjanya Di BUMN itu Coba Coba Mas Panda Saya sendiri gak pernah Dimarahi Orang tua saya Sekasar itu Sekapa begitu Kok Mbak Megatega Marah-marahi saya Oh katakan Saya sambil nangis Gitu loh Terus apa pasal Sampil kamu dimarah-marahi Kan waktu awal Kabinet mau dibentuk Saya kan disuruh Pak Jokowi Ngantar ke KPK Satu map Yang didalamnya Daftar calon-calon menteri Saya Ngantar Saya gak tau KPK itu Bagaimana Saya ditemani Mbak Hasto Ngantar ke KPK Terus hasilnya Kemudian saya gak tau isinya Ada pake merah Ada pake ini Ada pake apa Gitu loh Kemudian ya Saya gak tau Amplok gitu Apa isi Saya kasih Ke Presiden Gitu loh Kata Rini Pemahaman Mega Rini tau ini Isinya apa Kok gak cerita Gitu loh Karena ada beberapa Yang diharapkan oleh Mega Masuk Pake merah Gitu loh Dikodein merah Supaya oleh KPK Jangan Ini kan Awal-awal Jokowi kan Apal sekali kepada KPK Gitu loh Nah itu Jadi masalah Waktu itu Membuat Tadi bilang itu Dari segi partai Gak ada hubungan Dengan Rini Gak ada Dari pertemanan Iya Kemana-mana Mega Dia ikut Kemana-mana Apa Dia ikut Itu bertahun-tahun Nah kemudian Jadi dengan pertanyaan Itu Berbeda Gitu loh Dia tidak dalam Kapasitas Ada interes Partai Atau Orang partai Secara kelembagaan Gak terikat Gitu loh Tapi Tapi permintaan Tapi permintaan Dari Let's say Baik dari PD Perjuangan Yang diwakili oleh siapapun Atau Ibu Mega sendiri Kepada Presiden Pernah ada gak Untuk Meminta Rini Diganti Ada Fraksi ada Minta Nah itu kan tegas kan Berarti kelembagaan Iya kelembagaan itu resmi Meminta Nah Clear kan Rininya yang gak ada punya Kelembagaan dengan PDI Perjuangan Pertanyaan gue bukan itu Pertanyaan gue PDI Perjuangan Secara kelembagaan Meminta Rini Ya tapi Presiden gak ganti Gak ganti Apa yang membedakan Perlakuan itu Dengan perlakuan Bang Surya Bang Surya dituruti Jaksa Agung gak diganti Sementara PDI Yang pasti Kalau fraksi PDI Minta kan Berarti Ibu Mega juga setuju Untuk Rini diganti Kenapa Presiden Tidak Beda dong Prasetyo itu Anggota Nasdem Si Rini bukan Anggota PDI Beda Beda Karena tidak anggota Tidak Tapi ya Pertanyaanku Oke lah Tapi kenapa Terkecuali Kalau fraksi PDI Perjuangan Di DPR Minta kepada Presiden Anggota kami Yang namanya Rini Gitu loh Tarik Ini bukan anggota kami ya Tapi kenapa Waktu itu Presiden Menurut Opung ya Kenapa Presiden Kayaknya Quote-unquote nih Mengacukan Rekomendasi Rekomendasinya Ibu Mega Di subyektivitas dia Kerjanya Rini Dan dia bagus Gitu loh Di subyektivitasnya Itu kelihatan itu Dia mendampingi Presiden Atau ke daerah Kemana Itu kelihatan Gitu loh Dan itu juga pernah Kejadian JK Ingin ngomong bertiga Presiden Rini Jadi kalau cerita JK ke saya Ajudannya sudah kasih tau Rini ada disitu Udah bersama Presiden Begitu JK ada Rini udah pergi JK tersinggung Merasa gak dihargai Oleh Presiden Oleh Rini Dia pergi Ini cerita JK ke saya Gitu loh Saya datang Padahal ajudan saya Mengatakan dia udah disitu Gitu loh Artinya Ada satu privilege Yang kemudian Apa Presiden Jokowi ini Dia protect Gitu loh Iya kan Sama dengan si Susi Yang tidak mau Pergi Dengan JK Malam-malam Ditelepon Kasih surat tugas Aku pak Suruh aku ke lain Saya ngomong gitu Dilakukannya Hubungi praktik Ketik Surat tugas Ke Singapur Gitu loh Kayak gitu Ada sama Ada sama Terhadap yang perempuan-perempuan ini Ada ini dia Ada Apanya Jokowi loh Dan itu ditunjukkannya Dia protect Gitu loh Jadi mungkin Meminta ke Presiden Biar ngomong bertiga Iya kan Terhadap ada masalah Atau apa Gitu loh Jadi itu tadi Beda-beda Presiden juga Biar Praksi PD Perjuangan yang Meminta Kalau menurut Subjektifitas dia ini Dia ini Dia punya Dia punya pendirian Gitu loh Sub indo by broth3rmax